Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Maul Rayan Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuka file yang eksistensinya itu XLAM di Excel teman-teman Jadi saya kasih contoh seperti ini ya Saya itu kebetulan memiliki file XLAM ini ya Bentuk filenya XLAM oke Nah kemudian disini teman-teman Kadang kan kita ini ya pengen buka di Excel nih Tinggal kita klik dua kali Nah malah muncul seperti ini teman-teman Excel cannot open the file oke Nah disini cara mengatasinya bagaimana simak video ini sampai selesai Nah langkah pertama teman-teman Rubah terlebih dahulu atau convert terlebih dahulu dari XLAM ke XLSX teman-teman ya Oke caranya bagaimana disini teman-teman Langsung masuk saja ke browser saya menggunakan google chrome Kemudian di bagian pencarian google Teman-teman ketik saja seperti ini Merubah XLAM ke XLSX seperti ini teman-teman Oke nah setelah ditulis seperti ini teman-teman langsung di enter saja Nah nanti kan muncul banyak pencarian nih Biasanya saya pakai yang atas sendiri Teman-teman tinggal di klik saja yang atas sendiri ini ya Yang groupdoc.app klik Nah nanti akan muncul lagi seperti ini Nah disini teman-teman klik unggah file saja disini ya Unggah file disini klik Kemudian cari file mana sih yang tadi teman-teman mau dirubah menjadi XLX nya Nah ini ya file-nya sudah ketemu teman-teman klik satu kali Selanjutnya di bagian bawah langsung klik open ini Oke nah kita tunggu Oke setelah itu teman-teman bisa dipilih yang ini Simpan sebagai ini dipilih XLX ya Oke kemudian setelah itu di sebelah kanannya ada tulisan konversi sekarang Teman-teman klik saja Kita tunggu Nah disini file anda telah berhasil dikonversi Kemudian langsung kita klik unduh sekarang Nah nanti kan akan terunduh Nah ini sebelah kiri ini sudah terunduh ya Teman-teman saya coba open in folder Show in folder Nah ini hasil unduhannya saya cut ya Saya cut saya gabungkan ke yang tadi teman-teman disini Nah ini adalah yang tadi ini saya minimize dulu Ini adalah yang tadi yang SLAM kemudian kita convert menjadi XLX Jadinya ini Nah cara membukanya tinggal klik saja dua kali Kita tunggu Dan sudah terbuka teman-teman ya SLX-nya sudah bisa kita gunakan Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Oh iya untuk menggunakannya biasanya kadang ada tulisan protected view Ini teman-teman langsung di klik saja enable editing Nanti bisa di edit lagi teman-teman Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara membuka file XLAM di Microsoft Excel Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati